Halo Welcome back to my YouTube channel Janavika jadi kali ini aku bakal ngetes ketahanan baby kacennya Wardah flawless cover kacen itu dan ini di jam 9 lewat 38 jadi aku bakal kembali lagi nanti sekalian aku ngeliatin gimana tes ketahanannya Oke jadinya aku bakalan ngecek ini udah di jam 11.29 aku belum ngasain ada oksidasi atau apapun tapi aku bakal cek lagi nanti soalnya nih aku bakalan pergi seharian panas-panasan dan juga jalan kaki biar supaya keringetan gitu biar ngeliat hasil akhirnya dari tes ketahanan ini jadi aku bakal balik lagi nanti ini udah sampai rumah dan ini jam 13 lewat 14 aku nggak tahu ini bakal kelihatan di kamera atau enggak oke ini udah di jam 13.21 tadi aku udah naik motor terus ngetes juga di jalan terus aku bikin panas-panasan gitu sih juga ini pakai baju emang tebal sengaja biar panas jadi emang di waktu empat jam itu udah mulai keluar minyak-minyak aku termasuk di t-zone aku dan di bagian hidung aku udah mulai kayak pudar gitu warnanya selebihnya belum aku temuin sih tapi kayak udah mulai agak kebuka-kebuka pagi di smile-in aku udah mulai agak retak gitu jadi aku bakalan lanjut lagi nanti di sekitar 6 jam atau 8 jam oke ini udah di jam 15.17 which mean udah hampir 7 jam ini makeup nggak aku lepas nggak aku maksud nggak aku hapus dan ini udah mulai bener-bener t-zone aku kelihatan banget oilinya udah nggak terampuni gitu oilinya keluar semua terus kalau misalnya ini di non-light atau nggak ada sinarnya ini nggak terlalu kelihatan kalau misalnya udah lumayan krek padahal ini kalau di hasilnya udah krek gitu aku cuma ya aku sukanya karena khasiannya ini nggak demkul jadi nggak terlalu kelihatan banget ini hancur soalnya masih beda-beda tipis sama kulit dan oksidize-nya nggak terlalu tinggi juga jadi nggak terlalu gelap tapi kalau untuk yang pakai kontur ini sangat kayak aku pakai kontur jatuhnya jadi malah keberantakan ini malah kotor gitu soalnya mulai kegeser-kegeser jadi aku bakal balik satu jam lagi satu jam atau satu jam setengah di setelah satu jam setengah lagi aku bakal udahin juga videonya soalnya kayaknya tesnya 8 jam soalnya ini kayak kalau satu jam keempat jam itu masih oke tapi udah mulai ke enam jam tujuh jam ini udah mulai harus di touch up kayaknya udah nggak betah juga aku sama makeup yang agak bleber gini Oke ini final look aku udah capek banget kayaknya muka aku aku nggak terbiasa sampai lama-lama sama makeup aku biasa aku udah touch up ini enggak ini udah di jam 16.25 kalian bisa lihat which mean udah 7 jam tadi tuh aku sempet kayak salah ngetek seharusnya tadi tuh bilang 6 jam tapi aku malah bilang 7 jam dan aku merasa udah bener-bener nggak terlihat kasihnya cuma karena emang tadi aku bilang nggak dempul jadi emang nggak terlalu beda jauh sama wajah aku mukanya sama pertama kali ngetek tapi aku ini ampe touch up lipstick karena emang ini udah bener-bener parah banget gitu masih ada sisa-sisa tapi kalau udah nggak di kamera gitu yang udah bener-bener banyak garis-garisnya gitu jadi aku udah mau ngapus aja karena aku udah nggak kuat sama makeupnya padahal dia ngeklaim kalau misalnya si BPKC ini up to up to 10 hours ya hampir 10 jam gitu bilangnya tapi ya aku ngasak bagusnya di jam pertama sampai yang keempat jam kalau untuk 6 jam ke atas emang udah bener-bener harus di touch up soalnya ini udah bener-bener bukan highlighter lagi yang keluar ini yang masih di cahaya matahari kalau udah nggak di cahaya matahari nih bisa kelihatan ini bener-bener yang kuat oilnya semua terus muka aku udah belepetan banget tapi kalau masih di kamera kayaknya masih kelihatan bagus cuma kayak contour blush on dan semuanya udah mulai ngegeser semua oksidasinya tapi aku lebih suka oksidasinya soalnya dia enggak menggelap banget biasanya kalau Cushion itu lumayan gelap tapi ini enggak terlalu gelap hasilnya polski pun udah 7 jam untuk coveragenya aku emang bilang ini medium to low tapi aku suka karena ini enggak dempul jadi sampai akhir pun aku merasa kulit aku masih sama seperti di awal meskipun udah oilnya udah pada keluar karena dia enggak dempul banget di cukup sekitar jadi sudah aku jangan lupa like komen dan subscribe thank you watching see you and bye bye